Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat terkait dengan Pendaftaran seleksi CISN Kementerian Agama tahun 2024 untuk CPNS Kali ini, kawan-kawan atau bapak-ibu informasinya khusus mengenai imaterai Di bagian contoh surat lampiran 1, ada surat lamaran Dan juga ada surat pernyataan yang wajib menggunakan materai Yang jadi pertanyaannya, apakah di sini menggunakan materai elektronik atau bukan? Coba kita cek faktanya Oke, coba kita lihat terlebih dahulu panduan dari BKN Ini panduan umum dari sistem seleksi CPNS tahun 2024 secara nasional Silakan nanti dibaca atau dipadumani buku petunjuknya Di bagian unggah dokumen Coba kita bacakan Setelah pelamar memilih jenis seleksi, mendapatkan informasi, dan riwayat Tahap selanjutnya adalah unggah dokumen Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda Sesuai dengan perseratan instansi yang dilamar Jadi jenis dokumen memungkinkan untuk berbeda Sesuai dengan perseratan yang dibuat instansi Di sini, di bagian huruf tebal ini Dokumen yang diseratkan bermaterai Wajib menggunakan materai elektronik Ini secara nasional, di sini diwajibkan semuanya menggunakan materai elektronik Sedangkan untuk kementerian agama tadi Kawan-kawan atau bapak ibu Di formatnya agar sedikit membingungkan Dan menjadi sebuah pertanyaan Karena seperti ini untuk contohnya Tidak diterangkan secara jelas dan detail Apakah materai tempel atau materai secara elektronik Namun faktanya tadi Jika kita lihat petunjuk PKN menggunakan materai elektronik Kita lanjut lagi ke fakta berikutnya Kita langsung saja praktik Oke, kita masuk ke akun SSCISN masing-masing Silahkan nanti dicoba di bagian dokumen Diunggah Di bagian surat pernyataan Di sini kami coba menggunakan materai tempel Atau bukan materai elektronik Bagaimana hasilnya Di bagian surat pernyataan Ataupun surat lamaran Kita coba unggah Kawan-kawan tahu bapak ibu Kita lihat hasilnya Bagaimana Apakah masuk Bisa terunggah Kita tunggu Masih menyimpan dokumen Disini ada warning atau peringatan Pail yang Anda unggah Tidak memiliki materai elektronik Secara sistem Menolak kawan-kawan tahu bapak ibu Artinya harus atau mewajibkan Menggunakan materai elektronik Kita coba lagi Yang bagian surat lamaran Misal kita samakan saja Pailnya Kita ambil Sama Pail yang Anda unggah Tidak memiliki materai elektronik Artinya Sudah wajib sistem Menggunakan materai elektronik Di bagian WIP Kementerian Agama CSN.kemenak.gut.id Silahkan nanti dipantau Secara bengkala Terutama di bagian PLQ Frequently Asked Questions Pertanyaan yang sering Diajukan oleh peserta atau pelamar Silahkan nanti dipantau Jika nanti ada update Atau input terbaru Terkait masalah CPNS disini Ini ada beberapa Pertanyaan Umum Atau pertanyaan Pertanyaan yang sering Diajukan oleh peserta Disini Untuk kapan Mulai pendaptaran Sudah jelas Siapa saja yang bisa pendaptaran Silahkan dibuka Seperti ini Dan disini Apa saja test JPNS Oke Sekiranya Kawan-kawan atau bapak ibu Bisa dilihat Dan dibaca sendiri Tidak perlu kami bukakan Satu-satu Tentunya Tidak Menjadi suatu Hal yang menarik lagi Jika dibukakan Satu-satu Kawan-kawan atau bapak ibu Silahkan nanti Dibuka saja Selain itu Pengelan masing-masing Di bagian CSN.kemenak.gut.id Atau nanti silahkan Ikuti Media sosial resmi Kementerian Agama Bisa lewat Instagram IG Ataupun Website Kemenak lainnya Terkait masalah JPNS ini Supaya Menghindari informasi Yang tidak benar Atau adanya Pihak ketiga Atau calo Ini saja Kawan-kawan atau bapak ibu Informasi yang kami sampaikan Oke Sampai jumpa Di lain waktu Mohon maaf Jika dalam Penjelasan Pengkataan kami Terdapat Gapungan takhilapan Akhirnya kami sudah Ancapkan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton